Metro Jaya akhirnya menahan Miss Fano Andri, pelaku pemukulan terhadap seorang remaja berusia 14 tahun di sekitar pintu tol Jagorawi, Jakarta Timur. Penahanan dilakukan setelah penyidik kumpulkan barang bukti seperti CCTV di lokasi serta memeriksa sejumlah saksi termasuk korban. Pengakuan tersangka juga menguatkan penyidik menjerat yang bersangkutan dengan pasal berlapis tentang penganiayaan serta melanggar Undang-Undang Pelindungan Anak. Sebelumnya aksi pemukulan viral di media sosial, korban terlihat mengeluarkan darah di bagian hidung. Kepolisian juga telah mengklarifikasi jika tersangka bukanlah oknum aparat TNI seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial. Pelaku ya inisial MA itu kan sudah kita lakukan penahanan. Yang sebelumnya kita lakukan penangkapan, kita periksa, kemudian juga kita cek ya alibi yang bersangkutan dengan alat bukti yang ada, dengan saksi-saksi, baik itu dengan IT juga kita lakukan. Sengi bersangkutan memang sudah mengakui ya bahwa yang bersangkutan merasa kesal ya, kesal karena ada ngerai mendadak di situ, dia merasa kesal sehingga dia emosi dan dia melakukan penganiayaan. Kita kadang-kadang berlalu dengan anak ya, pasal 76 ya, dan kemudian juga kita yuntukkan 351 KUHP.